Intro Di bawah guyuran hujan pihak sekolah dan beberapa orang tua siswa SMP Negeri 1 Rantau Selatan, Jalan Majapahit kecamatan Rantau Utara, Kabupaten Labuhan Batu, Sumatera Utara, membongkar paksa pagar kawat berduri yang terpasang di salah satu sisi halaman sekolah. Pasalnya kawat berduri yang terpasang di halaman sekolah tersebut dikhawatirkan dapat membahayakan para siswa yang sedang melaksanakan aktivitas di halaman tersebut, apalagi sudah ada siswa yang menjadi korban. Kawat berduri tersebut diduga dipasang oleh salah satu warga berinisial Pak Joy seperti tertera ditulisan pada pagar yang mengklaim merupakan lahan miliknya yang digunakan sebagai halaman sekolah. Sengketa tanah yang berukuran panjang 40 meter dengan lebar 20 meter ini sudah terjadi sekitar satu bulan. Orang tua siswa dan komite sekolah tidak menyoalkan tanah yang dianggap salah satu warga masih miliknya. Namun yang disoalkan orang tua siswa adalah pagar kawat berduri yang ada di lapangan sekolah karena menimbulkan kekhawatiran orang tua siswa kepada anak-anak mereka. Orang tua siswa Maruni Purba berharap agar permasalahan ini segera diselesaikan secara kekeluargaan. Jangan sampai dipasangnya pagar kawat tersebut anak-anak menjadi korban. Bapak-bapak yang terkait pemerintahan dan Bapak Presiden Bapak Indonesia saya mohon dengan sangat selesaikanlah ini dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai seperti ini terjadi Pak. Lihat Pak. Kawat duri Pak. Jangan sampai ada lagi tanjari korban. Ini dunia pendidikan seri coreng. Pada saat anak lagi upacara berdarah bisa ada buktinya Pak. Saya kecewa Pak. Tolong kepada Bapak Kadistik, Lembong Batu, Bapak Bupati, Bapak Erik. Tolong perjuangkan Pak. Apalagi ini hari guru. Tiba ada dunia pendidikan. Kami tidak mau tahu ini adalah siapa. Yang kami tahu adalah ini adalah tanah negara Pak. Terima kasih Pak. Berikanlah kami kesempatan anak-anak kami, guru-guru yang ada di sini Pak. Dalam hal ini Ketua Komite Sekolah Khairoso Herlin Daulai menyampaikan bahwa pagar kawat berduri yang dipasang oleh salah satu warga sangat membahayakan siswa yang sedang beraktifitas dan sudah ada korban luka akibat pagar duri tersebut. Ini sekolah berdiri tahun 1954 dan sampai beberapa hari yang lewat persoalan ini tidak ada timbul permasalahan. Yang kedua, saya sebagai Ketua Komite sudah 12 tahun di sini dan tidak pernah mendengar persoalan sengketa tanah ini. Belakangan ini lebih kurang satu bulan yang lewat adalah seseorang mengaku bahwasannya tanahnya digarap oleh, diambil oleh pihak sekolah. Luas 6 meter kali 40. Jadi oleh karena itu, pihak masyarakat memasang, apa namanya, patok berkawat duri. Sehingga anak didik ada yang kecelakaan. Saya atas nama Ketua Komite tidak berkempoten masalah persoalan tanah. Saya yang berkempoten masalah anak didik. Bagaimana kenyamanan anak didik sekolah di sini, itulah tujuan saya. Kalau berproses ini, itu bukan urusan saya. Itu adalah urusan pemerintah kepada masyarakat. Dari Labuhan Batu, Sumatera Utara, Tim Liputan melaporkan. Terima kasih.